Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini penulis ingin bahas sedikit soal fungsi dari lubang atau karet yang separuh berlubang di NMAX baik NMAX yang versi lama maupun yang versi baru juga apa sebenarnya sistem yang sama juga ada pada Yamaha Aero juga Honda BCX walaupun bentuknya beda-beda Honda ADV juga Honda Vario, Honda Bit ya macam-macam lah nanti penulis lihat referensinya itu nah kalau kata pabrikan apa fungsinya ini ternyata pabrikan sendiri nggak tahu lah apa nggak paham mereka sendiri nggak tahu apa fungsinya apa apa fungsinya stopper itu ya jadi mengapa pakai stopper itu mereka cuma sebut untuk mengurangi getar padahal ya kalau kita lihat penjelasannya dari pabrik SYM yang motor ya SYM model F&E itu kan pakai model itu juga mirip sama persis itu ternyata nggak begitu modelnya nggak begitu apa sorry penjelasannya nggak untuk ngurangi getar justru tapi untuk membuat motor lebih stabil solusinya yang katanya skok mati lah skok keras lah boss engine nya lah boss skok lah dan ternyata di video ini penyebab jeduk-jeduk di bagian belakang itu sepilih banget yaitu ini kalian lihat ini karet tengahnya itu hilang karet arm bagian tengah hilang atau terlepas ini sebenarnya ini mounting atau penghubungan antara mesin dengan sasis karet mounting nya itu lepas dan hati-hati disini ada karet mounting dan boss mounting jadi jangan salah persepsi nah ini yang lepas ini yang menyebabkan motornya jeduk-jeduk jadi ini seperti shockbacker mati jadi karet stopper itu ada di sebelah sini bisa dilihat ini ada bossnya di dalamnya ada bossnya bisa dilihat ini kalau udah lama pemakaian ini bisa terjadi getas atau menjadi mengeras oleh karena itu redaman pun motor jadi kurang sempurna dan getaran pun jadi semakin hebat aja ini karet ini berfungsi untuk meredam getaran jadi kalau udah rusak nah ini kan ada space nih jadi kalau udah yang udah jelek seperti ini ini longgar banget jadi begitu mesin shockbreaker itu naik turun ini yang berfungsi jadi kalau ininya sudah jelek biasanya timbul getaran atau vibrasi yang kuat sampai ke rangka depan sampai ke stank sampai ke stank itu terasa kesemutan ada as ada bearing dan ada ini dia karet stopper karet stopper itu posisinya disini bisa dilihat ini fungsinya untuk meredam getaran jadi salah satu penyebab getaran itu yaitu karet stoppernya yang sudah aus atau getas bisa dilihat ini posisinya disini ya pada krengkes ini sehingga getaran dari mesin tidak langsung diteruskan ke sasis atau ke rangka ya jadi gitarannya jadi terdam disini oke jadi untuk motor yang sudah getar banget itu biasanya karet stoppernya selain di komponen lainnya ya ini salah satunya itu penyebabnya adalah ini karet stoppernya yang sudah aus lebih stabil lebih enak jadi beda ya antara yang pemerintahan Jepang itu Kak seakan sudah lupa itu gunanya untuk apa kok pakai yang mounting aneh-aneh itu penulis sebelumnya apa bedakan itu kalau motor penulisan sudah diganjel ya stoppernya terus yang didimokan sama pertama kesetujuh itu belum diganjel nah itu waktu sandar diturunkan itu kelihatan reaksinya beda intinya gini saat susmen diturun ini ada yang mantul nah nah kalau yang punya pertama kesetujuh itu mesin kan goyang kalau yang punya penulis mesinnya stabil jadi yang punya penulis itu mesin geraknya barengan dengan eh sorry roda itu gerakannya lebih bebas gitu ya jadi kalau gak di stop itu mesin goyangnya bisa maju mundur atas bawah gitu nah kalau yang seperti di penulis sudah diganjel gerakannya ngikutin suspensi jadi apa mesin cuma jadi pivot aja ya enggak ya kesannya kelihatannya ya lebih empu padahal enggak yang apa yang enggak pakai di stop enggak pakai diganjel kelihatannya lebih empu tapi sebenarnya yang enggak tergantung kondisi lah kalau kondisinya jalannya mulus kayak gini apa gelombang jalannya kecil-kecil enggak banyak gitu ya memang lebih halus karena getaran kecil-kecil itu akan dialahkan ke mesin larinya ke mesin enggak ke pair enggak ke suspensi enggak ke badan rider tapi begitu getarannya sudah gede nah itu jadi yang jadi mangsa itu ya badan rider ya jadi sakit banget jadi apa goyang-goyang gitu kalau pas lewat sorry kok goyang-goyang kalau lewat kalau lewat apa tambalan jalan jalan atau kalau yang orang inggris yang ngomong ada lubang ada main hole ada apa ya pokoknya bagian jalan yang tidak rata itu kan di luar juara langka banget ya katanya memang sampai pinggang kalau yang di Indonesia akan sering seperti itu tambalan jalan jalan enggak rata apalagi kalau lewat jalan paving lewat jalan peton nah itu tantangan banget untuk suspensi seperti itu nah itu jadi sumbernya sakit pinggang jadi ya alasan pabrikan untuk ngomong bahwa eh seperti itu untuk menggerangi getaran itu enggak masuk akal karena justru malah bikin makin nyentak makin sakit pinggang seharusnya yang ngomongnya kayak yang SEM itu jadi menyetir jadi lebih stabil motor itu lebih datar tapi ya tentu disebutkan juga pakai catatan kaki lebih stabil lebih lancar kalau jalannya mulus kalau jalannya ambur adul makin parah makin bikin sakit pinggang ya tapi mau gimana lagi ya namanya pabrikan Jepang tidak biasa bohong yang jelas fungsi dari apa karet kopong di NMAX terus ada bantalan di suspensinya PCX suspensinya Vario Honda Bit yang baru atau yang lama itu adalah untuk mengurangi gedaraan kecil-kecil tapi memperparah gedaraan besar-besar motor itu stabil gak apa gak endangak gak dingkluk gak apa namanya squat gak lift jadi kalau akselerasi gak ngangkat bagian depannya waktu di rem gak merunduk bagian depannya jadi lebih datar cuma ya karena sifatnya seperti itu ada kondisi-kondisi dimana hal yang seperti itu malah gak dinginkan jadi kalau kena lubang sakit pinggang itu yang terutama bikin gak nyaman ya begitu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh